Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka beberapa saat lalu dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham kali ini. Dan untuk membahas pergerakan saham hari ini kita telah bersama dengan senior analis Info Vesta Utama Praska Putrianto. Selamat pagi Mas Praska, terima kasih sudah hadir. Tadi kita belum sempat melihat meskipun bursa sudah dibuka namun kita belum bisa melihat pergerakannya seperti apa HSG pagi ini. Jadi kalau Anda sendiri melihatnya data real time kondisi HSG pagi ini Mas Praska? Jadi kalau dari perkembangan sampai saat ini dari pembukaan kita cukup fluktuasi sekali dan sudah mulai rebound. Jadi dari sempat minus mencapai 0,5 persenan sekarang sudah mulai berbalik ke minus 0,18 persen. Artinya sudah terjadi rebound pada perdagangan ISG dari sisi koreksi terenggara dan investor asing pun sudah kembali berkurang net sell-nya menjadi sekitar 8-10 miliar. Yang sebelumnya lebih dari itu. Apa yang mempengaruhi? Jadi kalau kita memang di sini lebih ke arah teknikal dibuat saja untuk jangka pendek di mana kemarin sudah koreksi memprisin beberapa sentimen yang ada. Seantaranya seperti perang dagang dan juga mungkin dari isu politik di Hongkong yang dikhawatirkan ini kan berlangsung di tengah isu perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Dan juga kita melihat di sini kan ada sentimen dari masalah di Argentina juga ini menjadi masalah baru namun tidak belum terlalu krusial seperti ini. Artinya sentimen-sentimen global seperti itu ini masih belum terlalu mengaruhi psikologi sepelaku pasar lebih karena teknikalnya. Jadi menurut saya lebih ke arah teknikal dan itu semua sudah diantisipasi waktu hari Jumat dan senikman. Dan senikman pun koreksi lebih dikarenakan perusahaan kita bergerak sendirian, my trust mahal apa ada libur ya seperti itu. Dan untuk secara isu sendiri juga kita lihat di sini kan rencana pertemuan kembali antara Amerika Serikat dengan Tiongkok di awal September ini kan juga masih menjadi hal yang perlu diantisipasi. Antisipasinya akan seperti apa? Karena sebelumnya analis juga mungkin minggu lalu sempat memprediksi atau menganalisa bahwa IHSG di September ini akan kembali rebound, kembali menguat. Namun pertimbangan sektor global tadi pertemuan antara Amerika dan Tiongkok di awal September nanti akan seperti apa? Sejawab apa kamu mengaruhi? Ya sebenarnya di sini memang yang menjadi harapan adalah tentunya pasti akan ada penundaan lagi ya. Kayak semacam penundaan pengenangan tarif yang sudah dilakukan sebelumnya. Paling itu yang masih bisa dilihat untuk jangka pendek Pak. Sehingga tidak ada kekesuruhan pasar lah seperti di tengah masalah politik di Hong Kong. Dan juga di sini kalau kita lihat kan harapannya adalah dari sisi The Fed pun juga bisa memangkas suku bunga lebih lanjut lagi untuk bisa mendorong ekonomi di tengah. Di sini kan kalau kita lihat berapa dari Goldman Sachs sendiri sudah memangkas pertemuan ekonomi Amerika Serikat jika peran dagang ini tidak kunjung-kunjung selesai seperti itu. Ya apalagi juga katanya pemerintah Donald Trump itu belum siap untuk melakukan kesepakatan baru dengan Tiongkok. Tapi kalau kita bicara soal pergerakan saham ini tadi Anda melihat bahwa ini kan lebih karena faktor teknikal. Kalau kita lihat minggu kemarin misalkan itu kan kebanyakan merah cuma pasti Kamis dan Jumat itu melakukan ada rebound di situ kan kembali ke positif. Tapi kemudian sekarang ini kemarin terutama itu ditutup juga melemah. Nah ini apakah memang sesuatu yang sudah diprediksikan sejak awal akan-akan terjadi seperti itu atau bagaimana? Ya jadi lebih ke arah sebenarnya aspek yang rebound di hari Rabu sampai selasa sampai Kamis minggu kemarin ya dari level terendah 6.020an mampu tembus kembali di level 6.200an. Lebih ke arah tadi di tengah ke rebound setelah tertekan cukup dalam dan sekarang ini lebih ke arah profit tagging sementara. Dan untuk hari ini saya perkirakan untuk YSG melemahnya relatif terbatas di kisaran 6.200an sampai 6.315an. Dan investor asing juga saya lihat mungkin masih akan naik setelah lebih besar. Ini kalau Anda mengatakan ini masanya profit tagging ini kebanyakan dari asing atau dari domestik sebetulnya? Saya melihat dari sisi lokal ya kenapa karena memanfaatkan momentum volatilitas pasar yang cukup kencang dan beberapa saham picket pun juga saya lihat ini beberapa mengalami tekanan jual cukup tinggi seperti saham dari aneka industri seperti Astra dan juga mungkin BBNI ini. Sama sektor perbankan terkenal juga sehingga mereka di tengah ketidakpastian ini ya cenderung memanfaatkan momentum penguatan sementara untuk profit tagging. Oke lebih banyak dari lokalnya kalau asingnya lebih stabil sebetulnya. Investor asing menurut saya net sale ada namun tidak masif yang benar-benar besar lebih sedikit lah secara intensitasnya. Dengan saham mas Preska saham-saham apa yang patut bisa dilirik oleh para pelaku saham untuk pelaku pasar untuk hari ini? Oke sebenarnya ada yang menarik ya dari apa di tengah isu perandaga ada dari Mikkel, Inco dan juga dari CPO ya Aalim dan LC. Mungkin ada Aalim dan Aalim dan Astra Agosari ini lebih diuntungkan dengan sentimen jangka pendek gimana harga CPO cenderung menguat ya. Korelasi dengan pergerakan harga saham CPO pun juga ini sangat positif dengan penguatan CPO yang menembus kembali ke level Rp2.200 masyarakat per ton. Ini di tengah sentimen dari rencana ke B50 yang diwacanakan akhir 2020 dan juga kemungkinan besar Tiongkok ini. Jika pendagang berlanjut akan beralih ke CPO di kawasan Asia ini menurut saya menjadi katas positif buat Aalim dan Samping itu juga. Kalau Nikkel ini berpengaruh kepada Inco yang mana penguatan harga Nikkel menembus Rp16.000 per metrik ton ini menjadi katas positif yang bisa memperbagi kinerja di tahun ini. Sampai tidak dua set kotaman tersebut kita perkirakan kinerja di tahun 2019 ini sedikit membaik dibandingkan tahun lalu. Oke baik. Mas Praskah, terima kasih banyak sudah bersama kami di IDA. Terima kasih.